Intro Lisandro Martinez terlihat meluangkan waktu untuk menghibur rekan setimnya di Manchester United, Rafael Varane setelah Argentina mengalahkan Prancis, TV Novia La Dunia terhebat sepanjang masa Argentina dan Sanjiwara bertahan tak bisa dipisahkan setelah aksi dramatis selama 120 menit di Stadion Lusail skor imbang menjadi 3-3 setelah Kylian Mbappe mencetak hat-trick yang luar biasa untuk menyelamatkan Prancis dan membatalkan dua gol Lionel Messi dan gol babak pertama yang apik dari Angel Di Maria tapi Argentina mengangkat trofi yang didambakan untuk pertama kalinya sejak 1986 setelah Kingsley Coman dan Aurel Njoamene sama-sama gagal dalam adu penalti yang dimenangkan 4-2 oleh tim Lionel Scaloni Dapat dipengerti bahwa para pemain Argentina sangat gembira tetapi Martinez mengambil waktu istirahat dari perayaannya untuk menghibur Varane pada saat ia akan menyentuh hati para penggemar United Terlepas dari kekhawatiran dia akan melewatkan seluruh turnamen Varane membuat pemulihan yang ajaib dan memainkan peran penting dalam perjalanan Prancis ke final Sementara pemain berusia 29 tahun itu menjadi bintang untuk negaranya di Qatar dan tampil mengesankan di final hari Minggu Martinez mendapati dirinya masuk dan keluar dari tim Argentina selama 4 minggu terakhir dan menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan saat melawan Prancis Tapi meskipun mereka berbaris di sisi yang berlawanan pada hari Minggu keduanya telah melakukan kemitraan yang mengesankan di Old Trafford Sejak Eric Ten Hag mengambil Martinez dalam kesepakatan 47,5 juta euro musim panas lalu Martinez dan Varane kini telah memantapkan diri mereka sebagai pasangan back tengah pilihan pertama Manchester United Tetapi keduanya diperkirakan akan absen saat kampanye Liga Premier dilanjutkan Pertandingan di United berikutnya adalah melawan Nottingham Forest di Old Trafford pada 27 Desember Dan absennya Martinez dan Varane dapat membuka pintu bagi Harry Maguire untuk mempertaruhkan klaimnya sekali lagi Bogong Varane bantu Argentina juara Piala Dunia 2022 Di waktu 2x45 menit Argentina unggul lebih dulu 2 gol Prancis kemudian merespon dengan 2 gol balasan membuat lagu masuk ke extra time Nah di waktu extra time itulah Messi sempat bikin Argentina memimpin 3-2 Gol itu lahir lewat sebuah situasi offside atau onside yang sangat ketat Pada situasi itulah Rabel Varane terlibat Backman United United yang menjadi pilar Prancis sepanjang Piala Dunia 2022 tersebut bikin gol jadi onside karena pokongnya Pada saat itu Enzo Fernandes mengirim bola ke arah Lautaro Martinez Yang tibakannya kemudian diantisipasi Hugo Lloris sebelum Messi memanfaatkan bola rebound untuk jadi gol Di dalam situasi tersebut posisi Martinez terlihat offside Tapi QR mengonfirmasi bahwa Varane secara spesifik bagian bokongnya bikin posisi Martinez jadi onside Tipis sekali Sukar percaya bokong Varane menjadi pembeda di antara menang dan kalah di Piala Dunia Bokong elit Kata seorang netizen Bokong Varane merugikan satu negara Timpal yang lain Ada pula yang berkelakar Nangis deh Bokong Varane adalah alasan Argentina juara Piala Dunia Pendukung Argentina yang tak memakai atasan beresiko di penjara di Qatar Karena dia terlihat di TV menanggalkan pakaian untuk merayakan kemenangan Piala Dunia yang sensasional Seorang penggemar Argentina top list beresiko masuk penjara malam ini Setelah dia terlihat di TV menanggalkan pakaian untuk merayakan kemenangan Piala Dunia mereka yang dramatis Setelah tendangan penalti Gonzalo Montiel yang menentukan kamera TV menyorot ke arah para pendukung Argentina yang gembira Dan seorang wanita pirang tidak meninggalkan imajinasi saat dia merayakannya dengan pakaian atasnya Penggemar putih yang glem beresiko ditampar dengan denda besar Atau bahkan dibenjarakan jika mereka memamerkan figur mereka di Qatar Meskipun wanita non-Qatar tidak perlu mengenakan abaya cubah hitam panjang Atasan mereka harus menutupi perut dan bahu Rock gaun dan juga celana panjang harus menutupi lutut Wanita yang berpergian ke negara Arab juga dilarang memperkenakan pakaian ketat atau memperlihatkan pelahan dada Dan Wak disarankan untuk mengenakan cel di leher mereka untuk menutupi payudara mereka Fans dengan cepat menggunakan media sosial untuk menunjukkan bahwa wanita toples itu berisiko ditangkap Karena undang-undang konservatif negara yang sangat ketat Seorang penggemar berkata Saya melihatnya sangat berani Dia akan ditangkap di sana jika dia tidak berhati-hati Penggemar terpanas Piala dunia mantan Miss Kroasia Ivana Keno sebelumnya telah melanggar aturan ketat Saat ia tampil di pertandingan dengan pakaian minim Lagat tersebut dipuji sebagai salah satu final piala dunia terbaik Setelah Argentina mengalahkan Perancis 4-2 melalui adu penalti Setelah pertandingan menegangkan 3-3 Messi dan Bape saling mengarahkan tinju setelah gol mereka masing-masing Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Buenos Aires Untuk menyaksikan Argentina merebut trofi setelah final yang menegangkan Rekaman yang mengembirakan menunjukkan ribuan penggemar yang gembira melompat ke udara Dan melambai-lambaikan bendera Setelah pertandingan yang mencengangkan itu Penjaga goang Argentina Emiliano Martinez berkata Tidak mungkin ada piala dunia yang saya impikan seperti ini Saya tenang selama adu penalti Bagi pelatih Argentina Emiliano Scaloni Ini adalah akhir yang menegangkan dari turnamen yang penuh gejolak Dan dia tidak dapat menahan air matanya setelah peluit akhir dibunyikan Saya tidak percaya bahwa kami sangat menderita dalam pertandingan yang sempurna Luar biasa Tetapi tim ini merespon semuanya Kata Scaloni Saya bangga dengan pekerjaan yang mereka lakukan Ini adalah grup yang menarik Dengan pukulan yang kami terima hari ini dengan hasil imbang Ini membuat Anda emosional Saya ingin memberitahu orang-orang untuk menikmatinya Ini adalah momen bersejarah bagi negara kita Itu adalah kelar dunia ketiga untuk Argentina Dan yang pertama sejak mendiang Diogo Maradona memenangkan trofi hampir sendirian pada tahun 1986 Tim Argentina Aswan Messi baru-baru ini mencapai final tahun 2014 Tetapi pada kesempatan itu mereka menempati posisi terbaik kedua setelah Jerman Saya tidak akan pernah melupakannya Kami harus menderita tetapi kami pantas menang Kata BK Argentina Rodrigo de Paul Kami telah mengalahkan juara terakhir Itu adalah kegembiraan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata Saya bangga dilahirkan di Argentina Dan hari ini kami berada di puncak dunia Terima kasih telah menonton!